Nah, baik. Jadi, di sini saya akan lanjutkan untuk membuat materi, menyampaikan materi bagaimana caranya membuat sistem IK sederhana, jadi, sistem IK handle. Nah, jadi sama dengan yang tadi, sebelum kita lakukan rigging, pastikan semuanya sudah clean historinya dulu. Jadi, block semuanya, kita antisipasi saja, harusnya sih modeler harus sebelum ngasih kerigar itu, dia sudah membersihkan semua historinya, jadi, tidak ada histori yang masih ada. Tapi, antisipasi saja, di block, kemudian kita klik delete histori, pastikan semuanya sudah bersih, dan di sini saya akan membuat join namanya. Jadi, seperti yang tadi teman-teman lihat, ini di sini ada kayak tulangnya, ya. Tapi, di sini nanti akan saya main parent dengan joinnya. Saya akan lihat dari tampak samping, agar posisi joinnya lebih akurat. Saya tahan spacebar, kemudian klik my-nya, dan dari right view. Oke. Dan, di sini saya akan tekan angka 4. Jadi, biar ininya jadi kelihatan wireframe. Jadi, kalau tekan 4, dia wireframe. Tekan 5, dia akan kelihatan teksturnya. tekan 6, kalau ada tekstur dari file itu akan kelihatan. Tapi, di sini karena semuanya warnanya ini dari cuma color doang, jadi tidak ada pengaruhnya. Ya. Jadi, 4, 5, dan 6 untuk display objek. Oke. 4 untuk melihat wireframe. Lalu, saya akan pindah dari rigging, sudah benar. Kemudian, saya akan pilih skeleton, di menu group rigging, di menu group rigging. Skeleton, kemudian create join. Ya. Langsung saja. Kemudian, pertama saya akan buat di bawah, di sini. Ya. Di bawah sini, di base-nya. Kemudian, yang berikutnya saya akan buat di tengah-tengah engselnya ini, pin-nya. Kemudian, selanjutnya saya akan buat di tengah-tengah engsel di tengah-tengah, di lengan-nya, di siku-nya. Kemudian, selanjutnya saya akan buat di bagian lehernya, di sini. Lalu, setelah itu, sebenarnya segini aja cukup sih. Tapi, biasanya ini tak buatin satu di sini. Dan ini sebenarnya useless sebenarnya. Biar tahu aja arahnya kemana gitu. Oke. Jadi, setelah itu. Dan, kita akhiri dengan menekan enter. Nah, jadi, teman-teman, kalau misalnya mau ngerakan ini juga masih bisa sih. Jadi, bisa dipindah-pindahin. Tapi, karena tadi saya sudah benar, naruhnya jadi tidak usah. Oke. Jadi, pertama saya akan group dulu. Ininya, yang bagian sini. Di perspektif. Kemudian, saya tekan 5 atau 6, boleh. Sehingga kelihatan shading-nya. Nah, ini saya akan parent dulu. Sama dengan yang tadi, ya. Saya tahan shift. Kemudian, saya klik engsel-nya. Sorry. Saya tekan engsel, ya. Kemudian, saya tekan huruf P. Sehingga, baut sama lengan bawah jadi satu. Maksudnya, satu parent, satu hierarki. Kemudian, saya tahan shift. Saya akan select bagian sini. Oke. Bagian bone-nya. Oke. Bukankan pada bone-nya, saya select. Kemudian, saya tekan P. Ini tidak apa-apa. Dia masuk ke dalam struktur. Tidak apa-apa. Karena, nanti kan yang gerak itu adalah kontrolernya. Jadi, bone-nya ini. Tidak apa-apa. Kalau dia masuk ke struktur ini, tidak. Tidak apa-apa. Oke. Kemudian, lengan yang atas. Jadi, select-nya. Lengan yang sini. Kemudian, Ini mesti zoom. Kalau biar lebih cepat. Saya tahan shift. Dan saya parent dia ke engselnya. Saya select lengannya dulu. Kemudian, tahan shift. Klik engselnya. Kemudian, tekan P. Oke. Lalu, saya akan select engselnya. Dan saya tahan shift. Saya select si join-nya. Kemudian, saya tekan P juga. Oke. Kemudian, group head-nya. Ini kebetulan sudah di group. Ya. Group head-nya ini, Saya akan parent kepala. Saya tahan shift. Dan saya select join kepala. Kemudian, saya tekan huruf P. Sehingga dia di parent. Jadi, kalau kita tes. Ini saya akan rotate. Ini sekarang sudah mengikuti gerakan join. Nah, seperti ini. Oke. Dan, Oh iya, base-nya juga belum ya. Base-nya ini. Ini. Tataan lampunya. Saya akan parent ke yang paling bawah. Ke join yang di bawah. Saya tekan key. Saya tahan shift. Dan saya select join yang paling bawah. Atau root-nya. Kemudian, saya tekan P. Ya. Oke. Nah, sekarang. Saya akan menambahkan yang namanya IK Handle. Jadi, Jadi, Kayak tali wayangnya yang tadi itu. Jadi, Jadi, ada garis merah itu. Nah, Itu namanya IK Handle. Jadi, Caranya adalah, Kita akan select bone yang di atas. Join yang di atas. Kemudian, Saya tekan shift. Dan saya select join yang di bawah sini. Kemudian, Saya akan cari di skeleton. Kemudian, Di sini ada create IK Handle. Mungkin saya akan masuk ke ini ya. Ke option box. Option box-nya ada di mana? Keleton. Create IK Handle. Option box. Oh, Di sini. Karena saya pakai dua monitor, Jadi, Di sini. Coba. Ini akan saya kasihi dulu. Dia sembunyi di sini. Nah, Di sini. Pastikan saja teman-teman Memakai ini. Current solver-nya pakai rotate plane solver. Jadi, Ada dua. Ada single chain. Ada rotate plane. Nah, Rotate plane ini. Dia menghubungkan dua titik. Dua titik join. Dengan segitiga seperti ini. Jadi, Pastikan yang ada di sini adalah rotate plane solver. Partiple-nya. Oke. Kemudian, Kalau sudah, Close saja. Dan, Kita akan klik dari atas ini. Kemudian, Kita akan klik yang di bawah. Di situ. Tep. Nah. Atau kebalik ya. Coba IK Handle-nya. Saya pilih. Dan, Saya tekan W. Ya, Benar. Jadi, Yang di atas dulu, Diselek, Baru yang di bawah. Nah, Jadi, Di sini akan ada objek baru namanya IK Handle. Nah, Ini kalau misalnya saya tekan W atau Move Tool dan saya pindahin. Tuh. Jadi, Ini sudah jadi bisa seperti ini. Oke. Dan, Sekarang kita tinggal membuat controller-nya saja. Nah. Jadi, Untuk controller, Saya akan buat dengan circle seperti biasa. Circle. Kemudian, Saya tekan R. Saya klik di sini. Oke. Kemudian, Untuk yang di bawah ini ada dua. Saya tekan Ctrl D. Dan, Saya akan gedein lagi satu. Jadi, Satunya buat Main controller-nya. Lagi satunya buat Apa namanya? Mindahin semua join-nya ada di sini. Jadi, Kalau misalnya Ini saya pindahin, Nanti dia akan ikut. Oke. Sorry. Oke. Seperti itu. Jadi, Saya akan duplicate. Ini. Si Kurva yang ada di sini. Saya akan duplicate. Saya akan taruh di Palanya. Satu. Dan, Lagi satu. Saya akan buat kurva di belakang. Ctrl D. Oke. Kemudian, Saya taruh di sini. Dan, Mungkin saya akan Rotate. Dikit. Oke. Seperti itu. Dan, Mungkin saya akan Mecilin di sini. Ke arah sumbu X-nya. Seperti itu. Klik-klik. Atau mau di Lengkungin juga bisa sih. Ini di Lengkungin kayak gini. Tekan W. Kemudian digeset. Seperti itu. Ya. Jadi, Ini fungsinya adalah Membuat sway-nya nanti. Jadi, Buat gial-giol-nya. Nah. Sekarang kita akan Connect ini. Si Controller yang kita buat ini Ke Masing-masing Benda Atau objek yang ada di sini. Oke. Nah. Tapi sebelum kita lakukan hal itu. Pastikan juga Kita mem-freeze Tanpon motion. Sama dengan yang Yang tadi. Jadi, Semua controller Harus dalam keadaan 0 dan 1. Jadi, Jangan sampai dia nanti Kita gak bisa Balikin ke Posisi awal Seperti ini. Jadi, Itu penting. Nah. Pastikan semuanya Selekt. Semua Nerve Circle Selekt. Kemudian kita Klik Freeze Transformation. Oke. Nah. Jadi, Sekarang Kita akan Ini boleh dinamain sih. Jadi, Ini kalau Mau gampang Ya. Ya. Dan Jangan lupa juga Di History-nya Dihilangin ya. Saya tidak lupa. Jadi, Saya akan klik Delete History. Pastikan semuanya Di-freeze Dan History-nya bersih. Jangan sampai ada Sisa history yang ada. Nah. Ini saya mulai Namakan Sekarang Controllernya Biar gampang. Jadi, Nanti Animatornya Biar gampang Kerja. Jadi, Nerve Circle Ini saya Namakan Head Control Berscore CTRL Kemudian Ini Saya namakan Sway Control Atau Goyang Atau apalah Terserah Teman-teman sih. Jadi, Ininya Penamaannya itu Terserah Kalian. Tapi, Kalau kerjanya Di studio Itu Biasanya Rigger itu Punya Naming convention Misalnya Jadi, Ada ketentuannya Jadi, Sudah ada SOP-nya Kalau yang disini Namanya apa Kemudian Yang disini Namanya apa Itu sudah Ada aturannya Tapi, Kalau kalian kerja Sendiri Terserah saja Mau dinamanya Pakai Terserah Oke Ini saya Namakan Foot Control Karena Kakinya Jadikan Foot Control Dan Ini saya Namakan Main Control Oke Ya Lalu Disini Saya akan Parent constraint Si IK Handle Ini Ke Si Controller Ya Jadi IK Handle Ini akan Saya Parent Boleh Di Parent Boleh Di Parent Constrain Juga Boleh Jadi Saya akan Select IK Handle Kemudian Saya akan Tahan Shift Dan saya Select Hand Control Kemudian Saya tekan Huruf P Ini saya Parent Biasa saja Oke Jadi Kalau saya Select Hand Control Saya pindahin Jadi Dia akan Ikut Controllernya Itu Jadi Mainnya Main Parent Aja Nah Kemudian Si Kepala Kepala Ini Hand Jadi Kalau saya Mau Select Bisa Dilewat Sini Juga Boleh Kemudian Saya Tahan Saya tekan Panah Atas Pada Keyboard Up Arrow Jadi Dia akan Select Group Hand Di mana Disini Ada Tepat Lampu Sama Lampunya Itu Berupa Group Nah Ini Akan Saya Parent Ke Si Head Control Saya Akan Tahan Shift Dan Saya Select Head Control Kemudian Saya Tekan Huruf P Sehingga Dia Tidak Hanya Memindahkan IK Handlenya Tapi Juga Dia Bisa Membuat Gerakan Belok-belok Seperti ini Jadi Dia juga Bisa Membuat Dia Tengok-tengok Oke Jadi Saya tekan Control Z Dia balik lagi Kawal Nah Sekarang Untuk Yang ini Untuk Kurva yang Untuk Gel-gel-gel-nya Ini Saya Saya Akan Lakukan Yang Namanya Pull Vector Ke Sini Ke Si Saya Buka Ke IK Handlenya Jadi Saya Buka Head Control Yang Dimana IK Handlenya Berupa Anaknya Head Control Saya Klik Plus Itu Kemudian Saya akan Tahan Control Pada Keyboard Dan Saya Klik IK Handlenya Jadi Deselek Dulu Sway Control Dari Sini Boleh Tahan Control Dan Klik IK Handle Ya Kemudian Disini Klik Constrain Dan Pilih Pull Vector Jadi Disini Akan Muncul Kayak Tali Tambahan Ya Jadi Dia Akan Mengarah Subtu Saya Tekan W Ya Dia Akan Jadi 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 Anggap Disini Ada Segitiga Pull Vector Kayak Segitiga Jadi Disini Talinya Kesini Kemudian Dia Akan Mengarah Kesini Pull Vector Jadi Dia Kayak Plane Nah Makanya Tadi Dipilihnya Itu Rotation Plane Jadi Kalau Teman-teman Pilihnya Single Chain Ini Pull Vector Tidak Akan Mau Jadi Dia Harus Dalam RP IK Rotation Plane Oke Dan Setelah itu Kera-kera Dan Sekarang Untuk Yang Bawah Ini Untuk Kaki Itu Kan Saya Parent Join Yang Paling Bawah Yang Root Join Ini Join Ya Join Yang Paling Bawah Akan Saya Parent Ke Controller Yang Ada Disini Untuk Ini Food Control Ya Select Join Yang Root Ini Kemudian Tahan Shift Select Food Control Kemudian Kemudian Tekan P Jadi Kalau Saya Select Ini Nah Dia akan Jadi Kaki Seperti Ini Ping 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 Ya Seperti itu Oke Jadi Dan Semua Semua Controller Ini Ya Saya Akan Shift Tahan Shift Select Swade Control Select Food Control Kemudian Terakhir Select Main Control Jadi Semuanya Akan Jadi Anaknya Main Control Jadi Kemana Pun Dia Pergi Dia Akan Ikut Semuanya Jadi Terakhir Diselect Main Control Atau Controller Utamanya Teken P Setelah Itu Oke Jadi Kalau Saya Select Main Control Ya Ini Saya Bisa Mendah-mendahin Dia Sini Jadi Kalau Teman-teman Mau Bikin Kayak Logo Pixar Itu Itu Lampunya Kemudian Dia Toleh Itu Bisa Udah Dan Kalau Mau Dipindahin Jadi Sini Ini Jadi Kira-kira Itu Nah Ini Agak Sedikit Masalah Jadi Bukan Masalah Sebenarnya Mungkin Kita harus Melakukan Approach Yang Berbeda Apa Namanya Si Ini Polygon Atau Model Atau Mask Ini Masuk Kedalam Hierarkinya Controller Karena Kita Bukan Bermain Di Constrain Tapi Bermain Di Parent Dan Itu Tidak Masalah Seperti Yang Teman-teman Lihat Ini Bekerja Dengan Baik Sebenarnya Nah Cuman Kadang-kadang Kita Nggak Mau Kita Menselect Kayak Gini Gitu Kan Nah Tadi Kan Solusinya Memasukkan Kedalam Layer Nah Ada Solusi Lain Lagi Apabila Kita Tidak Mau Menselect Benda Lain Selain Controller Disini Nah Ini Ada Namanya Di Atas Ini Kalau Masih Sembunyi Dia Disini Ada Panah Pecil Diklik Aja Nah Ini Ada Namanya Selection Mask Jadi Disini Saya akan Mantikan Selection Mask Untuk Surface Jadi Saya tidak Kan Bisa Menselect Ini Surface Polygon Mount Nerves Itu Tidak Kan Bisa Terselect Kemudian Saya akan Mantikan Selection Untuk Join Jadi Saya Sekarang Sudah Aman Saya Select Disini Kurvanya Aja Yang Select Ini Saya Nol Bisa Oke Ini Saya Nol In Ya Jadi Dengan Mantikan Dua Selection Mask Ini Animator Sudah Aman Jadi Dia Tidak Bisa Menselect Benda Lain Kecuali Controller Controller Dan Yang Di Keyframe Itu Controller Bukan Objek Bukan Join Oke Jadi Proses Rigging Untuk Simple IK System Objek Lampu Ini Sudah Selesai Jadi Saya Sarankan Teman Teman Untuk Mencoba Nanti Kalau Bingung Bisa Dilihat Replay Dari Video Yang Ini Di Youtube Selesai Bjan Dik Terima Dik Selesai Selesai Dik